Intro Ustaz Abdul Somad dan Melia Juniarti resmi bercerai pada selasa 3 Desember 2019 Tepat di hari perceraiannya, Melia mengunggah foto lawasnya dengan uas Dalam keterangan foto, ibu satu anak tersebut menulis kalimat tak ada yang abadi Pengadilan agama Bangkinan mengabulkan permohonan cerai talak Ustaz Abdul Somad kepada Melia Juniarti Kedepan rumah tangga Ustaz Abdul Somad dan Melia Juniarti hampir tak pernah mendapat sorotan dari publik Padahal uas menjadi ulama kondang yang malang melintang ke berbagai daerah di Indonesia Melia Juniarti lalu baru muncul setelah dirinya bercerai dengan Ustaz Abdul Somad Dari klarifikasi soal perceraian uas dengan Melia Juniarti yang disampaikan oleh kuasa hukum uas Ternyata keduanya telah bisa rancang sejak Mei 2016 Masalah muncul di tahun ketiga pernikahan atau tahun 2015 Segala upaya disebut oleh Hasan Basri, pengacara uas, telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut Untuk diketahui, Ustaz Abdul Somad dan Melia Juniarti menikah pada tahun 2012 Perkara perceraian disidangkan pada selasa 3 Desember 2019 di pengadilan agama Bangkinan kelas 1B Kedua belah pihak dilaporkan tidak hadir dalam persidangan tersebut Namun ternyata Melia Juniarti terlambat mengadiri sidang putusan tersebut Hal ini disampaikan sendiri oleh Melia Juniarti kepada wartawan didampingi oleh kuasa hukumnya Nurhasmi SH Di hari yang sama, Melia Juniarti ternyata mengunggah foto lawas dirinya bersama uas Foto tersebut diunggah oleh Melia melalui akun Instagramnya atmizianhazik Selasa 3 Desember 2019 Setidaknya ada 3 foto dalam postingan tersebut Pada slide pertama, Melia Juniarti membagikan foto saat dirinya menikah dengan Ustaz Abdul Somad Melia mengenakan dress lengkap dengan veil putih Sementara Ustaz Abdul Somad memakai baju putih lengan panjang serta peci di kepalanya Uas juga mengenakan sarung khas adat riau Dalam foto tersebut, Melia mencium tangan uas Uas yang berdiri di hadapan Melia tampak tersenyum Sementara di slide kedua, Melia Juniarti membagikan foto dirinya bersama uas di depan cermin Kamera yang dipegang Melia dihadapkan pada cermin hingga bisa menangkap gambar dirinya bersama uas Pada slide terakhir, Melia membagikan foto dirinya bersama uas dan anak laki-lakinya Ketiganya tampak berada di sebuah restoran Melia Juniarti duduk di antara sang anak dan uas Melia Juniarti tampak mencurahkan isi hatinya lewat unggahan foto tersebut Tepat di hari perceraiannya Ibu anak satu tersebut menuliskan kalimat soal kehidupan yang tidak kekal Selain itu Melia Juniarti juga menyinggung pertanggung jawaban terhadap kepada Tuhan nantinya